Korps Primopolda Metro Jaya menerjunkan 50 penyelam dalam operasi pencarian korban dan bagian pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu. Para penyelam akan bergantian melakukan pencarian korban serta bagian pesawat yang berada di dasar laut. Guna membantu proses pencarian korban dan evakuasi bangkai pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di Kepulauan Seribu, sebanyak 50 penyelam dari Korps Primop turut diterjunkan sebagai unsur potensi SAR Search and Rescue atau pencarian dan penyelamatan. Bersama penyelam dari TNI AL serta Basarnas, 50 penyelam Korps Primop ini akan bergantian melakukan pencarian korban dan evakuasi bagian pesawat yang berada di dasar laut. Para penyelam dari Resimen 2 Korps Primopolda Metro Jaya ini dibawah kendali Basarnas yang ditugaskan di lokasi berbeda dari unsur penyelam lain agar operasi pencarian korban dan evakuasi bangkai pesawat dapat optimal. Sebelum terjun ke lapangan, para penyelam ini diberikan arahan oleh komandan yang satuan mereka terkait keselamatan dan pedoman penyelamatan bawah air. Kita udah briefing keselamatan dulu, briefing keselamatan internal, habis briefing keselamatan internal udah gitu review lagi asas-asas penyelamatan untuk air. Kalau kita penyelamnya dari Korps Primop sama dari Polda Metro itu ada sekitar 50 kita siapkan. Kalau di kami dari Resimen 2 Korps Primop sama dari Primopolda Metro Jaya total 50. 50 orang penyelam ya? Sebelumnya ratusan penyelam dari berbagai unsur potensi SAR, baik dari TNI AL, Polri, Basarnas, serta relawan penyelam profesional ikut dilibatkan dalam operasi kemanusiaan pencarian korban dan evakuasi bangkai pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.